Bui Soekarno tidak ingin dimakamkan ke Blitar. Soekarno? Iya. Jadi jenazah siapun ditakuti. Siapa yang tidak mau membawanya ke Blitar? Kekuasaan itu nikmat adalah sah bagi siapa saja mencari, mengejar kekuasaan dan kemudian menikmatinya. Sayangnya dalam proses-proses menikmati kekuasaan itu, kadangkala kita lupa bahwa pada suatu saat harus berakhir dan jika kemudian kita tidak memperlakukan kekuasaan itu dengan baik sesuai dengan mandat dan perilaku kekuasaan yang harusnya kita terjemahkan di dalam mengelola kekuasaan itu bisa berujung menjadi sangat tidak menyenangkan. Yang saya kisahkan ini adalah bagaimana kemudian para pemimpin negeri mengelola pemerintahannya, mendapatkan kekuasaannya, memperlakukan kekuasaan itu dan kemudian ada yang banyak cerita yang selalu menyedihkan. Beberapa hari yang lalu, Sri Lanka, dan sekarang masih terjadi, itu bergolak. Ujungnya adalah, saya harus membaca namanya karena namanya sulit. Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wikre Mesinghe, kira-kira begitu penyebutannya, bersama dengan Presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa, betul-betul dipaksa oleh rakyatnya untuk melarikan diri. Meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan istananya, dan kemudian dibakar. Kita lihat di internet, di Youtube, itu bagaimana mobil-mobil mewah yang ada di rumah itu, yang konon kabarnya adalah milik dari keluarga para penguasa ini, itu dibakar. Saya tidak akan berbicara tentang Sri Lanka, tapi saya berbicara tentang perilakunya. Dalam situasi yang berbeda, negeri ini juga tidak apa, tidak alpaya, atau pernah terjadi dalam kasus yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Apa yang saya maksud? Adalah pendiri bangsa ini, Soekarno. Seorang tokoh yang melahirkan Republik Indonesia. Di ujung kekuasaannya, terhinakan. Setidaknya itu sejarah yang kita baca. Untuk mengetahui itu, saya undang sebenarnya senior saya, panggilan kami adalah Opa, karena beliau betul-betul adalah seorang yang senior, mantan ajudan terakhirnya Presiden Soekarno, ketika terutama ketika mundur dari kekuasaan. kolega saya di DPR, 5 tahun, tetapi dia tetap adalah seorang senior. Nama lengkapnya Anda pasti tahu. Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan Sidarto Danusuproto. Dulu Mayor Jenderal Polisi, sebelum berubah menjadi Irjenpol. Opa, terima kasih telah datang ke tempat saya yang sederhana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opa sudah banyak menjelaskan tentang kisah-kisah itu. Sering diundang ke TV, berbicara di beberapa pagi forum, bahkan menulis buku. Ada buku di sampingnya Opa itu, sayangnya tidak untuk saya. Sebab memang sudah habis buku itu di kapan kremen itu. Ya, terpaksa kita tunggu buku yang cetak ulangnya nantinya. Opa, kita pengen tahu. Mungkin sedikit ada pengulangan, tetapi saya butuh ada pengembangan di sini. Kita sudah harus berani menyebutkan nama. Tentu saja ada terserah dari Opa nantinya, apakah mau menyebutkan atau tidak. Tapi saya pengen tahu sebenarnya, kita pengen tahu, seberapa menderita Bung Karno di akhir kekuasannya, Opa? Saya mau bicara yang positif dulu menyebutkan Bung Karno ya. Di mata saya, Bung Karno itu meninggalkan Indonesia sebagai the virgin and the rich archipelago. Bung Karno melarang HPH di wabat ya. Saya ingat betul kata-kata Bung Karno waktu beliau masih di istana. Darto, yang punya HPH terbesar di dunia itu hanya di negara, Brazil, Kongo, dan Indonesia. Tanpa kita wabat, dunia butuh paru-paru Indonesia. Maksudnya HPH itu hak pengelolaan hutan? Hutan. Terus beliau sampai lengser, no single hektare HPH yang boleh diwabat. Dia punya teori namanya, apa itu namanya, otomatik dwelling, terus menyerap energi batu bara di bawah tanah. Tanpa wabat hati HPH. Jadi HPH diubra saat torba itu beliau sangat menyayangkan sekali. Dan sekarang banyak sekali kebun-kebun yang bukan multi tanaman, tapi monotanaman. Apa namanya itu termnya itu? Monokultur sama monokultur beda ya. Dan beliau belum mengundang modal asing. Beliau mengatakan begini pada saya selama on the way ditahan itu ya. Darto, saya belum mengundang modal asing. Saya akan mengundang kalau putra-putra terbaik bangsa yang saya kirim ke luar negeri, ke Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika, saya ke Amerika, ke Rusia, semua pulang, dan mereka nanti akan memimpin pengelolaan seberdialam. Bukan orang asing. Itu Soekarno itu. Jadi sampai beliau tidak ada, hutan masih utuh, seberdialam masih utuh. Itu Soekarno yang saya kenang. Nah itu tadi luar biasa Pak. Tentu saja kita membaca itu. Tapi saya ingin bertanya Pak. Mungkin kalau dia mau disebutkan mendramatisasi, ya enggak apa-apa lah. Tapi setidaknya ini menjadi pelajaran bagi anak cucu kita. Anak saya yang kedua tampaknya tertarik menjadi seorang pemikir politik. Saya harus menjelaskan kepada dia bagaimana kekuasaan itu dikelola di negara kita. Bagaimana para pemimpin kita memperlakukan kekuasaan itu. Dan bagaimana sakitnya ketika kemudian kita harus turun dan kemudian dihinakan. Atau bahkan mungkin menggunakan kata dihianati oleh orang-orang yang selama ini menghamba kepada kita, mengeluh-eluhkan gitu. Saya kembali pada pertanyaan saya tadi Pak. Seberapa menderita Bung Karno di akhir masa kekuasanya? Ini kita kembali ke sejarah ya. Tahun nampak beliau ke Wina ya tak? Beliau di dokter mengatakan beliau ada kelainan ginjal. Sejak kembali dari Wina itu lalu saya membaca ya, saya belum jadi ujian, tapi saya melihat ada terbentuk kekuatan-kekuatan politik. Katakanlah ada kekuatan politik Partai Komunis, ada kekuatan politik angkatan ya, saya telah menyebutkan ya, ada kekuatan politik, Soekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno-Sekarno. Dua-duanya terkenal dengan sekolah anti-komunis itu ya, baik Interpol Academy pun... Di Amerika atau di mana? Di Amerika. Di Amerika, oke. Di Amerika. Jadi saya kembali dari Amerika itu dianggap sebagai perwira ya, waktu itu kapten ya, Kapten akhir-akhir ya. Kalau sekarang AKP akhir-akhir ya. Tapi kemudian lalu ada modifikasi menjadi mayor ya, waktu saya di istana itu ya. itu dianggap sebagai perwira yang educated barat. Karena waktu itu dianggap di istana itu dicap agak kiri begitu ya. Jadi ditempatkan pas kas persembahar, kolonel Cokrobranolo dan saya ya. Pak Cokrobranolo dan saya. Saya waktu itu mayor, si Darto lah ya, yang dianggap educated di barat. supaya tidak terpengaruhai kiri lah kira-kira gitu lah. Yang apa, ntar dulu opa. Bung Karno yang meminta, atau memang itu adalah pengiriman dari Mabes Polri waktu itu? Apa sih namanya waktu itu Mabes Polri? Waktu itu Polri bagian dari April sudah. Oh oke. Masih bagian April. Itu Bung Karno yang meminta atau memang penugasan dari kesatuan dulu opa? Karena saya didugaskan pas kas persembahar, jadi nampaknya power yang minta ya, power ya, power dalam Tantara Petik ya. Power yang meminta. Karena waktu itu saya masuk, The Euro President adalah Tante Bung Karno, Masih Bung Karno, The Facto Sudapa Arto, Pascal Sumer-Semar. The Euro dan The Facto beda ya. Ya betul. Artinya pada saat itu sebenarnya, wajah penderitaan, akibat kekuasannya diamputasi oleh Soeharto waktu itu, opa sudah lihat gitu kan. Itu yang saya tanyakan tadi opa. Bagaimana penderitaan apa namanya itu Bung Karno pada saat itu? Ketika pada saat pertama opa masuk sebagai ajudan? Saya menyaksikan penyerahan kekuasaan eksklusif tanggal 20 Februari 6-7. Jadi 6 Februari saya masuk istana, 2 minggu kemudian beliau harus menyanyakan The Euro. Kan mulai awal super-supernya de facto kan? Ya de facto. The Euro ya. Udah serahkan juga. The Euro ya. Nah sejak itu beliau logistik dari Seknek itu lalu stop ya. Seperti apa? Ya, dulu ya masa itu Bu Hadi, Bu Citro apa itu finance by Seknek semua ya. Lalu kemudian namanya ada hambatan ya, ada hambatan. Saya melihat itu. Jadi kadang-kadang saya dipintakan antar Bung Karno makan sate di Priok gitu ya. Nah, one day waktu saya pulang makan sate dengan beliau. Bung Karno makan sate, beliau suka jajan sate di, ada restoran kecil di Priok itu, leganan beliau. Waktu pulang dari sana tidak boleh lagi masuk istana, dia sudah dihambat oleh CPM, beliau tidak bawa apa-apa, hanya bawa nampaknya ada gulungan itu berdara merah putih ya. Nampaknya ya, saya nggak lihat ya, tapi ada gulungan gitu ya. Dan baju yang dipakai, beliau lalu ke... Oh, jadi Opa mengantarnya pergi makan sate, itu di Priok, naik mobil. Naik mobil. Pulangnya sudah tidak boleh masuk istana? Tidak boleh. Yang larang siapa? CPM. CPM, waktu itu. Wow. Pada saat itu sebenarnya dia masih presiden ya, meskipun kekuasanya sudah dilucuti. Iya, di Yura ya. Apa kata Bung Karno pada saat itu? Dia nggak ada komentar. Dia hanya lalu mengambil barang sedikit di istana, lalu ke Wisma ESO. Oh, dia masih boleh mengambil barangnya? Itu ternyata itu berdara merah putih itu. Oh, oke. Berdara pusaka. Yang dibikin oleh Ibu Fatma? Iya, itu yang dia bawa. Oke. Terus kemudian, Opa ngantar ke? Wisma ESO. Pakai mobil yang sama? Sama. Siapa yang menemani Opa pada saat itu? Saya mohon maaf agak detail Opa, sebab banyak orang yang begitu penasaran. Seberapa menderita Bung Karno di akhir kekuasaannya? Ajudan pas kasus-kasus yang ditujukan adalah Corona Soekropanolo. Oke. Dan saya. Ya. Tapi saya tidak tahu bagaimana sebabnya. Bung Karno agak sedikit menjaga jarak ya, dengan Pak Noli ya. Menjaga jarak. Pak Cokro. Ya, bukan artinya ya mereka diskas tapi menjaga jarak. Kesan saya begitu. Oke. Karena tiap kali ada masalah itu, Bapak selalu panggil saya. Kalau ada masalah finansial apa itu, Pak Noli. Terus kemudian Opa bawa ke Wisma ESO? Ya, beliau tidak bawa uang sama sekali. Oh. Di Wisma ESO memang sudah disiapin atau gimana? Wisma ESO sudah tidak ada financing dari sektor itu sudah cut off. Waktu itu yang membantu logistik adalah nyonya Sugiyo. Siapakah ketahuan? Orang Sepang. Sugiyo? Sugiyo. Suaminya orang Indonesia tapi wanita orang Sepang. Oke. Saya tidak tahu apakah ada kedekatan dengan Bu Dewi saya tidak tahu. Tapi itu yang apa itu namanya mengirim masakan gitu ya. Dan juga putra-putri ngirim masakan. Mbak Mega, Mbak Rahma, Mbak Sokma ya, Mas Guntur gitu ngirim masakan. Tapi yang daily saya lihat yang masa itu nyonya Sugiyo itu. Bukan masa ya, bawa masakan ya. Ibu waktu itu Ibu Sugiyo itu memang tinggal di daerah mana? Saya tidak tahu, tapi suaminya orang Indonesia. Suaminya orang Indonesia? Ya juga orang Jepang. Waktu itu Ibu Mega, Pak Guntur, Ibu Rahma itu tinggal di mana pada saat itu? Di luar. Di luar? Kalau tidak salah di Mondok di daerah Canwijaya waktu itu. Mondok ya, Indekos. Indekos. Bersama dengan Ibu Fatma? Tidak, Bu Fatma kan di Jalan Sisi saya. Oke. Ada Indekos, Bu Fatma dengan siapa waktu itu ya. Dengan Mas Gurus dengan siapa ya. Karena ya itu ada Indekos di sana. Bukan kalau nengok putra-putri di Jalan Mijaya itu. Jadi waktu itu di Wisma Yaso enggak ada yang menemani beliau? Ada. Saya kalau on juti ya, dengan Pak Noli, Pak Noli kadang-kadang, saya kalau on juti ya beliau bahaya happy tradingnya banget sekali ya. Beliau kalau soal membaca, herasi kita kalah. Dia membaca. Jadi selama di Tahan di Wisma Ayak, di mana? Di Sukamiskin, di Bancoy, lalu di Polandi, di Bunggulu itu temen bacaannya itu luar biasa. Itu saya, kita harus akui itu. Happy trading era founding fathers ya. Bung Hatta melahirkan Indonesia Frey di Belanda, Tan Malakana di Rublik, lalu Bung Karno Indonesia Bung Gugat, sampai Indonesia Amerika itu, ya bidatonya di PBB di Asia Afrika itu, itu terkesan satu negarawan yang bacaannya beras-beras semua ya. Itu adalah karakter para politisi kita di masa-masa awal. Itu harus kita akui. Ya, sementara memang harus diakui. Itu sudah tidak ada lagi sekarang. Berapa banyak politisi yang membaca sekarang. Kita bisa memperdebatkan itu di waktu yang lain, Opa. Tapi saya kembali pada yang tadi. Kemana orang-orang yang begitu menghambakan diri, atau sering memuji Bung Karno sejarah perlebihan di masa itu. Kita berbicara tentang perilaku manusia, Opa. Tidak boleh lagi untuk menengok. Bukannya mereka ingin, tapi tidak boleh lagi untuk datang ke besok-besok. Tidak ada upaya lain misalnya? Nah, gini. Saya nampingi 6 bulan tahanan kota. Oke. Kalau harus ke Bogor, buat ini di Bogor, itu saya harus minta exit permit dari Kodam Jaya. Entry dari Kodam Sidiwangi. Oke. Itu syaratnya untuk ke Bogor. Kalau sudah ada entry, exit, kita baru berangkat. Baik car, ya. Kalau di sana 4-5 hari atau seminggu, saya harus kutu exit dari Bandung dan entry dari Jakarta. Itu begitulah. Itu 6 bulan gitu, wira-wira gitu. Setelah 6 bulan tahanan rumah, totalnya tahanan rumah. Di? Di Wismayasul. Wismayasul. Sama sekali tidak boleh ada yang termasuk 2 bulan. Meskipun putra-putra harus dengan izin. Saya lihat bahwa obat-obat tidak diberikan itu di situ. Itu saat-saat Bu Harno mulai drop ya. Karena tahun dapat kan sudah di-detect ada klien gizal kan, di mana waktu di istana masih teratur ada obat ya. Tapi saat mengalami tahanan itu, sudah terdiri sama sekali. Itu testimoni Dr. Kartopoat itu. Juga Profesor Maharmadzono ya, bahwa betul-betul di Simani Latsi. Itu testimoni beliau, lepung beliau ya. Saya baca. Dan memang pengaruhnya cukup, Tano ya, signifikan terhadap kesehatan beliau ya. Ya wajahnya apa kelihatan. Ya kelihatan. Berupa. Ya, waktu itu kan Opa, Opa kan dalam posisi sebagai, sudah mayor kan ya. Ya. Dan AKP, kapten. Lalu kemudian AKP. Ya, oke. Pasti bisa, meskipun Opa waktu itu bukan manusia politik. Karena ini baru keluar, ini masih fresh ilmu dari Amerika waktu itu. Tapi kan bisa melihat, bisa merasakan betapa penderitaan seorang pemimpin besar revolusi diperlakukan seperti itu. Ada enggak poin-poin tertentu di mana kemudian Opa merasa, ah ini berlebihan perlakuan terhadap pemimpin kita, pemimpin negara. Ada enggak poin-poin yang kita bisa share ke sini di forum ini Opa? Dengan beliau tidak diobati, dengan dihentikannya financing dari seknek, makan apa adanya itu sudah kelihatan sekali kalau beliau betul-betulan dipencilkan dari. Beliau orang yang sangat apa ya, orang yang sangat biasa bertemu dengan rakyat, berbicara dengan masa, itu adalah kekuatan beliau di situ. Kalau sudah pidato daun masa, bertemu rakyat, bicara di satu forum itu, beliau, apa itu namanya, imun booster itu di situ. Seperti kesehatan itu terbangun di situ. Kalau beliau disepikan, ya seperti di Sukabiskin, di Inde, di Marbancoi, di Inde sama di Bengkulu masih bertemu dengan rakyat, tapi di Suwesu nobody yang datang. Ya itu salah satu hal yang nyakit sekali ya, apalagi putra putih masuk juga harus dan izin. Kalau saya dan Pak Noli memang bukas on duty ya, tapi kalau putra putih harus dan izin. Luar biasa ya. Opa pasti tahu. Kan kekuasaan itu de facto dan dijuruhnya sudah diambil oleh Soeharto. Atau diserahkan oleh Bung Karno. Tapi kan orang-orang yang berada di sekitarnya Soekarno, di awal kekuasaannya, juga adalah orang-orang yang juga berada di sekitar Bung Karno. Enggak. Saya tidak tahu apakah opa mau menyebutkan nama. Ini untuk pelajaran sejarah, opa. Tapi monggo silahkan. Yang saya mau katakan begini, bagaimana penjikapan mereka? Apakah setidaknya barangkali ada yang berbicara kepada Soeharto? Apakah layak memperlakukan Bung Karno seperti itu? Ini pertanyaan yang tampaknya sederhana, opa. Tapi terutama generasi muda kita, generasi muda kita, setidaknya kita berikan gambaran, narasi, dan kisah-kisah bagaimana para pemimpin negara kita memperlakukan satu sama lain, terutama di air kekuasaan. Dan saya berbicara dengan opa, orang yang memang mendampingi Bung Karno. Saya kembali pada pertanyaan yang tadi. Orang yang di sekitarnya Soekarno adalah juga orang yang kemudian berada di sekitarnya Pak Harto. Apa yang terjadi dengan mereka semuanya? Saya mau sampaikan ya, waktu itu belum ada konglomerat asing belum ada. Belum ada konglomerat asing? Belum ada. Karena HP yang masih utuh, sebenarnya masih utuh-utuh artinya memang masih virgin ya. Tapi memang ada pribumi-bumi yang memang sudah kaya sejak Belanda. Dasar Musim kena-kena. Parti Ditek, lalu siapa itu? Apa itu dari mana itu? Dari Palembang itu siapa itu? Ah, Dasar Musim. Terakhir Asra Pak Harkam apa itu ya? Dari Palembang itu siapa? Lupa saya ya, tokoh dari Palembang itu. Tau dari Minang, ada beberapa lah ya yang yang memang tiga bulan pertama di sana itu datang pada beliau ya. Ada, saya tangkap pada pesan dari Pak Harto. Kepada mereka? Iya. Itu disampaikan? Pada Pak Harkam. Karena memang mereka adalah businessman ya. Artinya sudah sejak lama itu mereka businessman ya. Bukan orang baru ya. Itu yang mungkin ada titipan yang saya lihat suka di teras istana itu menyampaikan pesan ya. Asimning, Asimning maaf ya. Asimning. Saya suka saya lihat di teras ya. Pesan. Tapi sejak beliau ditahan, saya berusaha kontak dengan beliau-beliau ini sudah close sama sekali. Oh, opo berusaha untuk mengontak mereka? Iya, close. Karena memang betul-betul buang-buang tidak bawa uang sama sekali. Tidak punya uang. Sama sekali. Seorang pendiri negara Republik Indonesia tidak punya uang di air kekuasaan. Jadi waktu saya sampaikan kepada Bu Karno bahwa Pak beliau-beliau menjauh kalau saya datang sudah tidak bisa temui si A. mungkin dia orang Indonesia dan saya temui orang biasa yang tidak ada dalam sejarah dia kasih uang tidak banyak. Saya bawa tapi kalau saya bawa saya digledah jadi oleh Mbak Mega ditaruh di kaleng kongkuan di bawah roti di bawah masuk. Jadi uang yang dari orang itu tadi opo tidak mau menyebutkan nama ya? Jangan ya. Oke. Uang tadi itu seberapa banyak dikasih? Beberapa ribu dolar. Waktu itu ya? Iya. Beberapa ribu dolar. Oke uang itu tapi opo tidak mau berani bawa digledah? Iya nanti digledah saya hilang uang itu. Dan memang digledah? Digledah saya. Oke. Ajudan loh? Iya memang saya tidak boleh bawa nanti kalau saya bawa pistol apa kan bahaya kan? Oh. Oke. Terus kemudian opo menyimpan ke Ibu Mega ke Mbak Mega. Minta tolong. Minta tolong. Di bawah pakai ada karena ibu kan ada Roti Mari kan? Terus di bawah Roti Mari itu. Terus Ibu Mega bawa masuk. Beliau yang bawa masuk atau Oma yang bawa masuk? Ibu Mega bawa. Ibu Mega yang bawa masuk. Ya baga saya berdua itu. Oke. Lolos lah barang itu? Lolos. Maka kemudian ada duit? Ya akhirnya duit ya dibagi-bagi untuk anak-anak. Karena kan Bapak kan dimasakkan sama Bukio itu kan. Dia dapat itu juga dibagi untuk anak-anak yang tidak ada income waktu itu. Maaf. Bisa dikatakan Bung Karno miskin semiskin-miskinnya di akhir kekuasaan. Tapi saat itu memang HPH belum boleh ditebang. Mudah asing belum masuk. Di Unley Money waktu itu adalah mungkin ingat apa itu namanya Papasan Penang Jepang. Ingat tak? Nah itulah. Itu untuk bangun Gelura Bung Karno, Hotel Abba Rukmo, Hotel Indonesia, Hotel Sanur Bali, beberapa hotel yang terkenal itu kan dibangun saat itu untuk undang wisata itu. Itu dari Papasan Penang Jepang itu. Monumen Nasional. Opa, ada enggak orang saya betul-betul penasaran. Karena bagi saya pribadi itu begini, mungkin saya naif dalam melihat bagaimana pertautan, persahabatan antara dua orang anak manusia. Meskipun Opa kita berbeda generasi, tapi saya punya respek terhadap Opa yang saya kan mudah-mudahan tidak terjadi. Saya akan tetap datang pada Opa ketika Opa punya masalah misalnya. Katakanlah masalah hukum dan saya yakin itu tidak ada. Tetapi saya bisa buktikan pada beberapa kawan saya yang lain. Miss Bakun ketika ditahan oleh apa namanya itu penguasa di masa itu dalam malin ESP pada kasus Bang Senturi saya datang saya menemani Miss Bakun di sana. Saya penasaran betul Opa. Saya tidak membawanya menjadi sesuatu yang personal. Tapi saya bertanya betul. Di mana letak persahabatan di dalam dunia politik itu? Setidaknya pada fase Bung Karno di mana Opa berada di dekatnya. Persahabatan maksudnya gimana? Saya tidak tahu. Persahabatan maksudnya ini kan ada orang-orang yang dibesarkan oleh Bung Karno pada saat itu. Kemudian kekuasaan harus berpindah kepada Pak Harto. Tapi kan pertemanan persahabatan Bung Karno dengan para jeneral ke para pengusaha ke selain soal dilarang masuk itu ada gak yang berusaha untuk menemui beliau dan atau barangkali membantu. Dilarang. Mungkin friendship itu masih ada ya tapi dilarang. Sama sekali tidak boleh untuk menengok beliau. Yang boleh hanya keluarga putra putri. Kalau ajiran non-jiti ya. Kalau putra putri boleh. Tapi itu dengan izin juga. Dilarang. Memang dilarang. Langsung dari Pak Harto larangannya? Saya tidak tahu pokoknya. Tidak boleh ada yang masuk ke Biasa Bapak Esau kecuali Bugio karena masak ya. Bugio masak. Itu berapa bulan. Saya lihat dalam bulan. Kenapa dia dibiarkan masuk? Apalagi dia orang Jepang. Ya mungkin sudah dianggap anul lah apa itu makanya tetelih dia seorang yang apa itu makanya masak yang disukai Bung Karno dan sebagainya. tetapi ya dianggap clear begitu. Tapi tidak ada saya lihat memang orangnya sangat lugu tidak ada ngomong politik yang tidak pernah Pak Harto orang-orang ya mereka sudah lama bersahabat lah. Sahabat keluarga lah ya. Tapi lain orangnya saya saya belum pernah lihat ya. Dalam posisi seperti itu kalau Opa itu datang bertemu dengan Bung Karno di Yaso maksud saya dalam situasi itu dalam suasana seperti itu itu biasanya Opa itu apa Bung Karno menyampaikan apa kepada Opa penting sekali catatan sejarah ini Opa mungkin ada di dalam bukunya Opa tapi saya pengen menggalinya. beliau 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 bicara menurut masalah ya tapi tidak kalau masalah politik beliau tidak tidak banyak bicara dengan saya tapi bahwa bagaimana beliau cerita mengenai jangan sampai sentuh soal APH hati-hati dengan seberdaya alam yang akan diambil sama orang asing apa itu beliau sampaikan itu dan ternyata itu terjadi worry beliau itu terjadi worry mengenai rusaknya alam worry mengenai diraboknya seberdaya alam mulai orang asing itu worry beliau itu terjadi setelah beliau lenser itulah saya kira kekuatan barat yang ikut cobor tangan dalam jatuhnya seorang Soekarno bahkan di akhir kekosaannya pun dia masih berpikir seperti itu tidak untuk menyelamatkan diri dan keluarganya worry beliau mana itu kalau sampai hutan rusak ya ini sekarang soal green energy dikauh kembali dalam G20 itu semangat Soekarno itu sumber daya alam sekarang boleh Pak Soekarno free pot 51% diambil kembali alhamdulillah itu kekayaan alam yang luar biasa selama puluhan tahun siapa yang menikmati itu sekarang diambil 51% itu tiap tahun 30T dalam 3 tahun modal yang 51 kembali dan nanti sekian 10 tahun tinggal ambil aja ketika Bung Karna meninggal karena tidak mendapatkan pengobatan maka ginjalnya semakin pusat Pak Harto datang datang apa yang Opa bisa gambarkan situasinya pada saat itu dua orang yang sebenarnya saling bersahabat tapi kemudian di ujung kekuasannya saling menyakiti saya ubah satunya menyakiti satu yang lain itu apa yang Opa bisa gambarkan pada situasi itu saya mau sampaikan ya Wismukarno tidak ingin dimakamkan di Blitar Soekarno ya jadi jenazahnya pun ditakuti siapa yang tidak mau membawanya ke Blitar pemerintah presiden pada saat itu power power supaya jauh dari Jakarta jadi jenazahnya pun harus jauh jangan terlalu deket dengan ibu kota seharusnya dia beliau dimakamkan ya abis beliau kan di batu tulis permintaan Bung Karno di batu tulis ada pohon besar di bawah itulah beliau kan ingin supaya ada sungai ada gunung begitu kan saya ingin dibuang di sungai di gunung sungai jenazahnya kalau pernah gue bertulis sungai jenazahnya di bawahnya lalu ada gunung salah itu wasiat beliau tapi terlalu deket dengan ibu kota jadi nanti terlalu banyak orang datang di Blitar dan itu dalam sekali tapi toh sekarang Blitar jadi tempat ziarah yang ribuan orang datang tapi sungguhnya itu adalah bagi saya seperti di Amerika ada monumen Jefferson Lancome Washington ya pendiri bangsa itu ya kita juga harus punya monumen Soekarno-Hatta kita harus jujur pada sejarah lah itu pendiri bangsa itu Amerika itu punya monumen Washington Jefferson Lancome Angkara ada Kemal Al-Sentur Hanoi ada Ho Chi Minh Peking ada nah Pak Coba itu mau disana di mana-mana lah di India Niro monumen ada apa-apa itu Gandhi ada di semua negara itu selalu ada monumen pendiri bangsa Kemalato-Turk ada di Angkara saya Bekutong MR pernah seras seras terjalan kaki itu taruh bunga pluk nah itu kita harus punya monumen Soekarno-Hatta untuk untuk mengangkat derajat dari para pendiri bangsa ya yang kita sudah mewarisi kebesaran Indonesia ini selama 76 tahun Opa Usia Opa panjang Alhamdulillah dan sekaligus bisa menyaksikan kejatuhan Soeharto 98 sebagai seorang senior yang saya hormati dan ini ditonton oleh begitu banyak penonton saya Opa kejatuhan Soeharto sangat tidak menyenangkan ya apa yang Opa bisa sampaikan kepada kita semua tentang peristiwa-peristiwa kekuasaan terutama dari orang-orang yang kita hormati orang yang berjasa sebenarnya kepada negara tapi kemudian dalam banyak hal terlihat ujungnya tidak menyenangkan apa yang Opa bisa sampaikan kepada kita saya ketua Pansus undang-undang KKR ini ini saya ketua Pansus Pertiran HAM ketua Pansus KKR dimana disini truth telling dan truth seeking dari pelaku korban dan saksi mengenai gross violation human rights penulis sejarah mengenai pelakar HAM terbesar ya itu nomor satu Jerman Jerman Jepang kita itu nomor 6 dalam pelakar HAM berat di masa lalu ya jadi DPR membentuk Pansus KKR oke saya ketua Pansus ini memori terbitkan tapi inilah undang-undang pertama yang dibatalkan MK ya ini 80 bulan sudah diketok DPR dibatalkan oleh MK ya ini ini harusnya adalah kebenaran sejarah kita ini sekarang happy dengan glorify sejarah apakah bagian yang kita bahas tadi itu selama 30 menit sebelumnya itu itu juga menjadi bagian dari apa namanya itu undang-undang itu yang kemudian dibatalkan oleh MK ya bahwa saya mau mengatakan bahwa kita tidak boleh mengglorify sejarah oke kalau kita punya bagian sejarah yang gelap itu harus kita buka jangan malu sejarah Indonesia itu penuh dengan challenge penuh dengan positif negatif kita harus memberikan pelajaran pada kita semudah bahwa Indonesia ini jadi besar begini karena perjalanan sejarah yang hitam putih gelap terang itu harus kita akui jangan kita glorify saya mau tanya mas abad sekarang di Amerika Marshall dan Eisenhower itu adalah pahlawan perang dunia dua cari nama jalan disana tidak mudah disana ada Washington Monument Jefferson Monument glit di Washington itu saya gak pernah dengar jalan apa Eisenhower Street Marshall gak pernah dengar gitu yang ada adalah Monument Washington Lincoln itu para pendiri Amerika itu sekarang saya mau tanya dimana Monument Soekarno dan Lantai sekarang kita harus susur pada secara ada tuh di itu di mana di Menteng itu Menteng mana Tugu Proklamasi ya hanya patung kan ya bukan Monument Monument itu dimana anak kalau kalau kita ke Angkara di Kemal itu anak-anak SDSM itu belajar mengenai perjalanan Kemal itu dari mulai pamen sampai dia mendirikan negara Turki yang terpecah belah itu ada ada Lincoln ada Washington itu ada ukiran-ukiran di tembok menerima perjalanan dia itu saya mimpi bahwa bangsa ini juga punya sejarah bagaimana Soekarno Muda keluar dari apa suka miskin Pak Bancoi lalu dia mengugat di pengadilan Belanda saya ingin ada bagaimana Bung Hatta di mana di Papua di mana itu dibuang di Papua di GUL di GUL ya bagaimana dia mendirikan Indonesia Frey di Belanda bagaimana orang begitu sederhana ya kita harus banyak belajar kesederhana dari seorang Hatta Opa kita sudah membahasnya tadi dan juga di tempat-tempat lain Opa sudah menjelaskan bagaimana mendampingi Bung Karno di masa akhir masa kekuasannya menyaksikan kejatuhan Soeharto orang yang menjatuhkan Bung Karno kemudian presiden-presiden berikutnya hari ini kita sudah sampai pada presiden ke-8 sejak Republik Indonesia ini berdiri sebagai orang yang berkesempatan mendapat limpahan karunia dari Allah mengikuti sejarah bangsa ini apa yang Opa bisa sampaikan kepada kita semuanya anak-anak kita cucu-cucu kita tentang bagaimana seharusnya kita berindonesia terutama juga kepada orang-orang yang mendapatkan mandat dari kekuasaan agar kemudian trauma-trauma kekuasaan dan kemudian ujungnya gelap itu tidak terjadi kepada siapapun ya kita pernah mengalami bersama ya pernah jadi akunan TPR pernah saya juga pernah jadi kapolda 5 tahun tapi power waktu itu ya maaf ya waktu itu saya kapolda tapi power waktu itu ya hanya nangkap ini tidak boleh nangkap itu tidak boleh jangan lupa panjang lagi zaman waktu itu waktu kita terima power itu kita harus berbuat yang terbaik untuk berkah kenapa Bukano namanya sekarang anaknya jadi presiden susunya jadi Ketua TPR kadernya sekarang presiden itu karena berkah dari seorang pendiri bangsa mungkin saya yang saya ini bukan siapa-siapa saya ini saya pernah jadi Ketua TPR pernah sekarang pun Wanti Beres ini mungkin mungkin berkah dari Bukano juga saya pernah mengabdi selamat dalam tahanan tidak mungkin bahwa berkahnya itu panjang jadi saya melihat bahwa dalam hidup kita itu yang salah seleh yang memberi itu mendapat yang salah itu seleh itu hukum God System yang masih seimbang itu di situ karma sangat seimbang tolong kita menjaga kesimbangan dalam hidup kita untuk tidak menyakiti orang tidak berguna orang apalagi membunuh orang ya waduh itu panjang ya seorang penguasa harus ingat karma ya apapun jabatan Anda ketika Anda memiliki kewenangan yang nasib orang ada di tangan Anda jaga kekuasaan jangan sakiti orang selanjutnya orang bahagiakan orang sebab karma bisa terjadi ya pada siapapun opa makasih ya ya saya sudah lama ingin mengundang opa karena bagi saya pribadi orang-orang seperti opa itu harus banyak berbicara saya sejujurnya satu bulan terakhir ini merasa sedih ada banyak tokoh-tokoh orang-orang tua kita yang saya anggap orang-orang yang berarti bagi bangsa ini itu pergi sebelum saya ajak bicara setidaknya di forum saya yang paling senior di Angkatan Darat General Wijo Yosujono sudah saya jadwalkan ya itu masih keluarga saya ya kemudian Buya saya terpukul betul itu orang baik Buya Safi Ma'arif kemudian Pak Fahmi Idris yang terakhir kemarin itu sahabat kita senior saya Mas Cahyo kami sudah WA satu minggu sebelum dia sakit itu kami sudah WA mau tahun kembali pada opa yang tamu terhormat saya hari ini saya berharap orang-orang yang banyak punya catatan-catatan sejarah untuk sering berbicara mengingatkan kita semuanya karena dunia saya dunia politik saya pengen agar orang-orang yang punya catatan itu berbicara banyak agar kemudian kesalahan tidak selalu terulang sangat menyakitkan bagi kita opa bangsa ini berjalan di atas kesalahan yang kemudian ternyata terus terjadi tanpa ada upaya dari kita semuanya untuk menyadari itu mungkin kita sadari tapi kita tidak mau melakukannya sebab itu tadi kekuasaan itu nikmat sekali lagi opa terima kasih terima salam hormat saya Pemisah itu pembicaraan saya dengan orang yang saya hormati anggota Dewan Pertimbangan Presiden beberapa priori jadi anggota DPR pangkatnya Mayor General Polisi sebelum berubah menjadi Irjen beberapa kali menjadi Kapolda Mantan Aju dan Bung Karno mengikuti banyak sejarah bangsa ini sengaja saya undang khusus agar kemudian kita bisa belajar banyak agar kemudian kita tidak saling menyalahkan dan saling mencercah di akhir-akhir dimana kekuasaan itu harusnya menjadi rahmat bagi kita rahmat bagi orang dan itu permampat bagi orang semuanya terima kasih telah menyaksikan acara terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton